Pada tahun 2013 hingga 2014, Indonesia dihebohkan dengan kasus pembunuhan yang terjadi di Riau, di mana seorang anak remaja tega membunuh tujuh korban dengan alasan untuk menjadi dukun. Pelaku utamanya bernama Muhammad Delphi. Dan lebih parahnya lagi, tujuan Delphi tega menghabisi tujuh korbannya tersebut ialah untuk mengambil kemaluannya, yang merupakan syarat untuk menjadi dukun hebat. Muhammad Delphi merupakan seorang anak berusia 19 tahun yang sebelumnya tinggal bersama ayahnya yang bernama Basri Tanjung. Ayahnya ini merupakan dukun yang terkenal di daerahnya karena bisa menyembuhkan orang sakit dan kemampuan dukun lainnya. Profesi lain dari ayahnya ialah menjual sate. Sebagai seorang anak, Delphi juga sering membantu ayahnya dengan bekerja sebagai buruh bangunan dan juga biasanya membantu ayahnya untuk menjual sate. Sekitar bulan Februari 2013 dia menikah dengan Dita Desmalasari. Saat itu umur Delphi dan Dita sama-sama 19 tahun. Mereka sudah pacaran sejak duduk di bangku SMP. Namun, pernikahannya hanya bertahan 8 bulan, sekitar bulan Oktober 2013, pasangan yang belum dikarunia anak itu resmi bercerai. Sekitar bulan Juli 2013, Delphi menerima saran ayahnya untuk menjadi dukun. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi Delphi, yakni meminum darah segar dari kelamin 7 orang laki-laki. Tapi, sebelum mengambil darah, Delphi harus memastikan dulu bahwa calon korbannya tidak mengidap penyakit impoten. Sebelum memotong kemaluan korbannya, Delphi memastikan dulu kemaluan calon korbannya hidup, maka dikocok dulu. Tidak tinggal diam, Delphi segera melakukan aksi kejinya tersebut dengan bantuan tiga orang, yaitu Dita Dismalasari yang merupakan istrinya sendiri, serta dua laki-laki yang bernama Sofian dan Diki. Kronologi Korban pertama Delphi pada 10 Januari 2013 dengan bocah berusia 5 tahun. Delphi menculik korban dari Kampung Baru, kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rohil. Usai menculik, Delphi memutilasi korbannya dan mengambil kemaluannya. Kemudian korban kedua adalah seorang pria berusia 40 tahun warga Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pria dengan keterbelakangan mental itu diculik dari dekat rumahnya pada Juli 2013. Korban juga dimutilasi dan kemaluannya juga diambil. Delphi kali ini tak beraksi sendiri, tapi bersama istrinya, Dita. Korban ketiga yakni bocah berusia 10 tahun yang diculik oleh dua pelaku pada 2 Agustus 2014. Bocah laki-laki itu diculik dan dieksekusi di sekitaran Stadion Diduri, Kabupaten Bengkalis. Korban keempat yaitu seorang anak kecil 10 tahun. Korban dicari sendiri oleh Delphi dan kemudian dibawa jalan-jalan sebelum akhirnya dibawa ke rumahnya untuk menjemput Dita. Bertiga menggunakan sepeda motor mereka pergi membeli pisau kater. Dalam perjalanan, Delphi mengatakan pada Dita bahwa ia berencana membunuh anak tersebut yang selanjutnya mereka bawa ke tempat pemakaman umum desa Pinang Sebatang. Tiba di TPU, Delphi merayu korban dengan mengatakan akan mencari burung dan membawanya ke semak-semak di belakang TPU. Di semak-semak itu, Delphi kemudian melepas celana korban dan menyuruh mantan istrinya untuk memainkan alat kelamin korban. Setelah itu, Delphi menyuruh korban untuk duduk. Saat korban itu duduk, Delphi memerintahkan Dita melilitkan celana korban yang telah lepas tadi ke leher korban dan menariknya hingga tewas dalam posisi berbaring. Dalam adegan lanjutan, dengan pisau kater, Dita kemudian memotong kelamin korban. Usai membuang pisau dan kemudian membantu Delphi menutup tubuh korban dengan daun-daunan. Lalu keduanya pergi meninggalkan mayat korban. Korban kelima Delphi beraksi seorang diri karena ia telah bercerai dengan istrinya, Dita. Dia menculik bocah 10 tahun di Mandau, Kabupaten Bengkali selalu mengeksekusinya pada 16 Maret 2014. Korban keenam merpakan bocah berusia 10 tahun. Kali ini dia tidak beraksi sendirian, Delphi mengajak Sofian untuk menjalankan perbuatan keji tersebut. Saat mengajak Supian beraksi, akhir Juni 2014, Delphi mengiming-imingi bekas pekerja rumah potong itu dengan imbalan 500 ribu rupiah. Supian sempat menayakan kenapa harus kemaluan anak-anak. Delphi menjawab, itu yang dicari oleh bapak. Perencanaan pembunuhan terhadap korban dilakukan di pondok di depan rumah Delphi di desa Pinang, Sebatang Timur. Keduanya mencari calon korban ke tempat penggalian alat berat dan akhirnya menemukan korban sedang berenang di sana. Untuk memuluskan rencananya, Delphi dan Sofian merayu korban akan membelikannya kerupuk dan mengajaknya jalan-jalan dengan sepeda motor mereka. Berboncengan tiga, keduanya membawa korban mampir di warung untuk membeli pisau kater dan membawa korban ke jalan gambut. Pola pembunuhan terhadap korban dilakukan secara berulang. Dimulai dengan menyandarkan tubuh korban di pohon, menyuruh membuka celana dan, memainkan, alat vitalnya sendiri. Lalu, Sofian kembali menjalankan tugasnya sebagai eksekutor. Sofian langsung menarik dengan kuat jaket milik Delphi yang dililitkan di leher korban hingga tewas. Usai korban meregang nyawa, Sofian kemudian memberikan tubuh korban ke tanah dan memotong kemaluan korban. Lalu mereka menutupi tubuh korban dengan daun-daunan kering dan membuang pisau kater yang digunakan untuk memotong kemaluan korban sebelum pergi begitu saja. Dan yang terakhir yaitu bocah berusia sembilan tahun. Ini merupakan pembunuhan paling keji yang dilakukan oleh mereka. Pembunuhan ini tidak hanya melibatkan Delphi dan Sofian, tetapi juga diki. Siang hari sekitar pukul 14.30 di Jalan Gambut Desa Pinang Sebatang di rumah kediamannya, Delphi mengajak Sofian merencanakan pembunuhan. Lalu keduanya pergi ke pasar bunut menggunakan sepeda motor dan menemukan tiga orang anak yang sedang memancing. Delphi mendekati dan mengajak ketiganya untuk memancing di kolam dekat rumahnya. Tertarik, ketiganya menerima ajakan dan menyusul dengan jalan kaki mengikuti Delphi dan Sofian yang mengendarai sepeda motor. Hampir tiba di rumah Delphi, mereka berhenti di sebuah pohon akasia. Dua dari tiga orang anak-anak itu dibawa, sementara satu orang ditinggalkan karena mengenal Sofian. Mendekati kolam pancing, Sofian tinggal di motor, sementara Delphi membawa dua orang anak ke kolam. Sofian saat itu ditugaskan oleh Delphi untuk menjemput diki yang sedang berada di rumahnya. Sofian mengajak diki memancing dan memintanya membawa parang yang disebut akan digunakan mencari cacing. Sesampainya di kolam, dengan membawa parang, Sofian mendekati Delphi yang duduk bersama korban. Sementara diki ditugaskan menjaga satu orang anak lainnya. Untuk membuat korban terlena, Delphi dan Sofian mengajaknya ke warung untuk berbelanja membeli kue, sedangkan mereka membeli kater dan kantong plastik. Korban tak tahu apa yang dibeli Delphi dan Sofian karena ia disuruh menunggu di sepeda motor. Usai belanja, mereka kembali ke pohon akasia, lokasi pertama mereka tiba sebelum ke kolam. Sementara diki tetap menunggu di kolam pemancingan. Di pohon akasia itu, Delphi memerintahkan korban membuka celananya dan tangan Delphi mulai melecehkan dengan, memainkan, alat kelamin korban. Setelah itu, korban diberdirikan dan disandarkan pada sebuah pohon akasia sembari Sofian mengambil akar rotan dan menjerat leher korban. Setelah korban tewas, Sofian membaringkan mayatnya di tanah dekat pohon akasia. Lalu ia mengambil parang dan menggorok leher korban hingga tenggorokannya putus. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa korban benar-benar tak bernyawa lagi. Meski ia adalah perencana aksi keji tersebut, Delphi tak tega melihat korbannya digorok oleh Sofian. Ia memalingkan wajah saat Sofian memotong tubuh korban menggunakan parang. Begitu juga saat tubuh korban dibelah dari leher hingga ke perut, lalu dikuliti menggunakan pisau kater dan dagingnya dipotong-potong. Ia bersama Delphi memasukkan potongan daging korban ke dalam tujuh kantong plastik. Delphi tampak jijik dengan daging-daging itu. Menggunakan sepeda motor dengan beboncengan tiga, Delphi dan Sofian mengantar Diki pulang. Karena Delphi pernah berjanji sama Sofian untuk memberikannya uang 500 ribu, tetapi Delphi tidak punya uang, mereka merencanakan, ide gila. Usai mengantar Diki inilah Delphi dan Sofian kemudian menjual daging korban ke salah satu kedai tuak. Pada jam 5 sore, Delphi dan Sofian datang ke kedai tuak untuk menjual daging korban, yang dibungkus kantong plastik warna putih. Ia katakan bahwa itu daging sapi. Kemudian pemilik kedai membelinya dengan harga 30 ribu. Keesokan harinya, daging yang dibeli tersebut dibuka dan dicuci. Ternyata, isi kantong plastik itu hanya jantung dan hati, sedangkan daging tidak ada. Setelah dicuci pemilik kedai, jantung dan hati tersebut dimasaknya menjadi rendang dan dimakan suami pemilik kedai. Tidak ada kecurigaan sama sekali terhadap Delphi, karena Delphi merupakan adik dari teman suaminya. Dari pembunuhan terakhir inilah Delphi meninggalkan jejak yang kemudian diburu oleh polisi. Ada seseorang yang melihat Delphi dan Sofian membawa korban terakhirnya ini ke hutan Akasia. Berkat keterangan warga, polisi membekuk Delphi di rumah saudaranya di kota Duri, Bengkalis tanggal 22 Juli 2014. Selanjutnya polisi meringkus Sofian, Diki, dan Dita. Ketujuh korban kemudian dicari oleh polisi dan warga, dan rata-rata korban yang ditemukan sudah tinggal tulang-benulang saja. Singkat cerita, setelah ditangkap beberapa lama, Delphi, Dita, dan Sofian menghadiri persidangan. Delphi dan Sofian difonis hukuman mati, Dita difonis penjara seumur hidup, sedangkan Diki belum diketahui apa fonis untuknya. Dita sempat mengajukan banding. Dia terpaksa terlibat aksi tersebut dikarenakan diancam akan dibunuh oleh Delphi jika ia tidak menurutinya. Itulah kisah tragis yang terjadi di Riau, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.